Komdis PSSI Sanksi Asep Berlian Buntut Tekel Brutal ke Rahmat Irianto Komisi Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sansi kepada pemain Dewa United, Asep Berlian Buntut Tekel Brutal kepada Gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto. Sansi kepada Asep Berlian itu dijatuhkan sesuai hasil sidang Komdis PSSI pada selasa 18 Juli. Asep Berlian dihukum larangan bermain dalam 3 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Sansi ini membuat Asep Berlian harus absen saat Dewa United menghadapi Persik Kediri, Bali United, dan Persis Solo. Jenis pelanggaran, melakukan tekel keras kepada pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan, bunyi pernyataan Komdis PSSI. Berita lainnya, Spekulasi hengkangnya Gelandang Serang Andalan Bali United, Eber Besa, mencuat seiring kepergian Bruano Uri. Eber Besa tak tampak dalam laga menghadapi Madura United, di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Sabtu pekan kemarin. Pemain nomor punggung 10 itu, juga tidak terlihat sejak sesi latihan sebelumnya. Banyak fans berspekulasi Eber mengikuti langkah Bruano Uri. Namun kini, anggapan itu sudah tegas ditampik Bali United. Asisten pelatih, Stefan Keljes menegaskan, Eber Besa tak hadir di lapangan karena tidak fit. Eber Besa kondisi badannya sedang tidak bagus, jelas Stefan Keljes. Namun rumor beredar di sosial media bahwa Eber Besa akan berlabuh ke Persib Bandung untuk menggantikan tirone. Bobotoh pun ramai-ramai mendukung jika itu terjadi. Namun sepertinya hal itu sulit terjadi dikarenakan penyataan tegas dari asisten pelatih Bali, bahwa Eber Besa tidak main lawan Madura dikarenakan mengalami sakit. Pernyataan pelatih tersebut diperkuat dengan unggahan Eber Besa di media sosialnya. Saya tidak bisa tampil, lawan Madura United, karena saya dirawat di rumah sakit. Ini semua kehendak Tuhan, tulis Eber. Namun apapun bisa terjadi sebelum bursa transfer ini ditutup, patut dinantikan. Berita lainnya. Nama Park Hang Seo tengah dikait-kaitkan dengan Persib Bandung belakangan ini. Eks pelatih tim Nas Vietnam itu memang tengah menganggur. Persib Bandung punya kans merekrut Park Hang Seo kalau bisa. Di berbagai platform media sosial, warganet meyakini kehadiran Park Hang Seo bisa mengangkat performa Persib. Banyak alasan yang dikemukakan warganet mengapa mus bebuyutan Shin Taeyong itu pantas melatih Persib. Di antaranya kesamaan strategi antara Luis Mia dan Park Hang Seo yang suka menggunakan skema 3-back sejajar. Kemudian Park Hang Seo disebut bermental dan berambisi juara. Hal itu terlihat dari skuad tim Nas Vietnam yang dialatih dalam rentang waktu 2017-2023. Seandainya benar, kemungkinan Park Hang Seo akan ikut memboyong salah satu dari tiga pemain kesayangannya di tim Nas Vietnam. Di antaranya adalah Nguyen Tin Lin, Nguyen Quang Hai, Doan Van Hao. Lantas andaikan Park Hang Seo jadi melatih Persib maka formasi andalan Park Hang Seo adalah 3-5-2. Berikut ini prediksi formasi Persib jika Park Hang Seo jadi ke Persib. Di penjaga gawang ada Teja, di center-back ada Nick, Alberto dan Daisuke Sato. Di back sayap kanan ada Putu Gede, sementara di kiri ada Edo Febriansyah. Di lini tengah ada Klok, Irianto dan Nguyen Quang Hai. Sementara di lini serang akan diisi oleh, Ciro Alves dan David Da Silva. Sementara di lini serang akan diisi oleh, Ciro Alves dan David Da Silva. Sementara di lini serang akan diisi oleh, Ciro Alves dan David Da Silva. Sementara di lini serang akan diisi oleh, Ciro Alves dan David Da Silva. Sementara di lini serang akan diisi oleh, Ciro Alves dan David Da Silva. Terima kasih.